Intro Masa Budi terima kasih, maksudnya sangat bagus itu Yang disampaikan Masa Budi itu juga kebahagiaan dari revitalisasi hatinya Tidak hanya menambah jumlah pengguna, tapi juga mengenalkan kembali unsur-unsur pasar, unsur data, unsur-unsur budaya kita yang sudah mulai dilupakan Jadi yang kedua tadi sangat menarik, kata-kata yang dulu pernah ada, pernah populer, sekarang pernah wujudnya tidak ada Sehingga tidak lagi dikenal oleh generasi muda Nah, itu sudah mulai banyak masalah seperti itu Seperti berkembangnya teknologi pertanian ya Keluar traktor dan sejenisnya Itu juga mengancam hilangnya kosa-kata bahasa Jawa seperti bujul, pacul, daun, aneh-aneh, gadu, tanggir, tanggir Itu akan ini nanti, karena itu balik bahasa Itu dalam revitalisasi disini namanya bagian dari dokumentasi Itu juga mendokumentasi kan kosa-kata yang terancam hilang Nah, menawan kembali kosa-kata yang seperti itu, itu bagian dari revitalisasi saya kira itu saya semua Nah, kemudian yang pertama tadi itu juga sangat menarik yang disampaikan oleh bahasa Pemudin Nama-nama desa kita, nama-nama wilayah kita Nama-nama desa kita, nama-nama wilayah kita Itu juga perlu digali, perlu diketahui generasi muda, mananya itu apa Nah, ini menjadi masukan juga bagi teman-teman yang menggeluti antropo-linguistik ya Teman-teman yang menggeluti antropologi ya Teman-teman yang menggeluti sejarah itu juga bisa masuk ya Teman-teman yang senang menulis, ini juga bisa menggunakan itu sebagai bahan tulisan Hampir setiap nama desa tempat kita, nama konta tempat kita, nama wilayah kita Itu punya sejarahnya, punya riwayatnya Ini kan menarik sekali untuk dirungkapnya Nah, silahkan teman-teman yang hobi menulis, silahkan itu dirungkap Bagaimana menulis apa? Kita ngerti aja cuma nama itu Dikalilah dari orang-orang sepuh di desa itu Galilah dari dokumen-dokumen yang mungkin ada di desa itu Nanti akan terungkap itu Ya, akan terungkap Mengapa desa ini namanya Apa? Jabung Namanya Jabung Mengapa namanya Kepanjen Itu pas kira dari riwayatnya Nah, itu bagian yang penting yang bisa ditulis Jadi, bisa para penulis, bisa antropolog, bisa antropo-linguistik Bisa juga kajian toponi ini Ya, itu saya kira itu menarik Saya kira, saya setuju itu bagian dari bagian kreditalisasi Kemudian, tadi yang terkait dengan Nasga-Nasga Bono Memang betul itu sekarang Orang yang awi itu sudah mulai Mulai jarang ya Mulai jarang, karena itu Memang Apa namanya Peranjemahan-peranjemahan Kedalam-peranjemahan yang bisa mengerti saat ini Itu sangat penting Saya setuju itu bagian dari kreditalisasi Makasih Mas Somoji Satu lagi Pak, selesai di sini semua ya Selesai di sini Pak, selesai di sini Satu lagi di sini Satu lagi ya Ya, Madernoon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, nama saya Ella Satu lagi Satu lagi yang saya tanyakan Pak Apakah Sekarang sudah ada di Balai Bahasa itu Kamus berbahasa Jawa Dengan Dialek Jawa Timur Lebih-lebih kami akan bersyukur sekali Jika ada Kamus bahasa Jawa, Dialek Jawa Timur Sud Dialek Malam Ini berpengaruh bagi Apa ya, kalangan akademisi yang ingin Mengasih secara ilmiah Untuk bahasa Jawa, karena di Malam Guru juga Saya juga sadari mengajar Bingung Ngukum, kromo, kromo harus Kalau saya ngukum Ngukum, ngukum Malangan Nanti muncul Cek, no Mbak, no Dan sebagainya itu Saya biarkan Tapi kalau kromo Ya harus yang benar Setidaknya Kalau ada Dokumen resmi Seperti kamus Jadi Kami, para Yang mau meneriti Dan sebagainya Bisa Mengvalidasi sendiri Oh Memang ada Hasil penelitian resmi itu Seperti ini Dan Wilayah-wilayah Pasangkatan dari Malam itu Ini, ini, ini Sebetulnya Mungkin Ya, semoga Terima kasih Masih Belah Kutahan untuk Belah Ini Terima kasih 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 Pada yang bertanya Terima kasih 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 Terima kasih